Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Patrick Di sini, di channel Nyawa Elektronik Yang bikin mumet dan ruwet penontonnya Dan juga bikin mumet dan ruwet Tukang servisnya juga Ini korosi bekas baterai ya Nanti kita bersihkan Sekarang kita bersihkan saja Ini PCB Mainboard Alinko DJ195 Udah kelihatan bersih ya Dan tinggal kita Bersihkan LCD-nya Karena Angkanya tidak utuh Kalau ditekan bagus Berarti ada yang kotor Dan kurang connect ya Ke LCD-nya Karet slabber LCD pun Udah kelihatan meletot ya Atau sudah paparewalan Ini ada sedikit menghitam di pojokannya Tapi gak apa-apa Tidak masalah Itu Lefektornya ya Yang sudah Lepas Oke, kita bersihkan jalurnya Dan kita sodara ini Crystal filternya Untuk resip Sekarang tinggal Pemasangan LCD Ini sudah Saya bersihkan ya Dan Karet slabber pun Kita bersihkan lagi Oke, sudah tidak ada kotoran Dan kita pasang saja Sekarang kita cek hasilnya Tampilan LCD Oke, angkanya sudah utuh semua ya Kita cabut dan kita rapikan dulu Ini Lihat bekas Korosi Kita bersihkan dengan Sikat kawat Sekarang saatnya Kita pasang PCB-nya Ke Tulang bodinya Kita bawa dulu Bagian Final ya Kita solder Bagian Rotary-nya Tidak lupa juga Kita solder Bagian Konektor Antenanya Buat yang telah Subscribe pada channel WeElektronik Terima kasih banyak ya Juga yang selalu Setia menonton Terima kasih Banyak Semuanya Sehat selalu Dan dilimpahkan Rezekinya Panjang umur Amin Ya Rabah Alamin Tidak ada RX-TX ya Padahal ada yang mentang Di 134 Coba cek Pakai RF meter Seperti biasanya Kita jam Oke berarti RF terputus Dan Solusinya Adalah Ini dia Ini komponennya C Kapasitor 100 PF Cuma Gara-gara Komponen Sebesar Kutu Rambut Tidak Bisa RX-TX Berikutnya Ja Bisa Oke biar enggak berisik kita tutup dulu spoilnya Terima kasih Jadi penyakit utamanya hanya sekapasitor yang sebesar kutur rambut Itu faktor penyebab tidak bisa RXTX ya Cuma noise aja, sequel buka, TX tidak bisa, resip tidak bisa Sekarang tinggal tes untuk kepakaian mic-nya Sudah sangat pakaian, sudah feedback Power menunjukkan 4 Watt Kebetulan yang punya nyerbis 2 perangkat Cuma yang ini tidak ke video ya Yang jelas sudah normal, kita cek Bagian RXTX-nya Power 4 Watt sama ya dengan yang tadi Di skala 2,5 sudah lewat Mic-nya juga sudah pakaian RXTX normal Dan kita bungkus saja RXTX-nya